Oke, HP yang lagi kalian lihat ini adalah HP yang menurut gue lumayan worth it banget buat dipakai di tahun 2025 atau kasarnya gini, untuk pemakaian 1 tahunan ke depan lah. Jadi lu punya handphone ini, menurut gue masih nyaman untuk dipakai dalam jangka waktu 1 tahunan. Jadi ini apa-apa? Ini adalah Redmi Note 11. Handphone ini memang speknya gak terlalu yang gar-gar gimana ya kan? Tapi ini lebih worth it daripada iPhone. Di harga yang sama, kalau lu beli iPhone resmi, lu tuh cuma dapet 6 Plus atau 6S Plus. Kalau lu yang inter ya, itu lu baru dapet varian 7 Plus. Tapi tetap aja itu bakal kalah juga sama si Redmi Note 11 yang bakal kita bahas ini. Kenapa? Kita bahas dari sektor kameranya dulu. Handphone ini seharga iPhone 7 Plus atau seharga 6S Plus resmi atau 6 Plus resmi dikasih kamera 4BG, boy. Kamera 4BG-nya ini gak bakal bisa diadu sama kamera iPhone memang. Karena beda kasta juga. Cuman dari sisi fiturnya, buh kalah jauh. Kalah jauh. Sebenernya gini loh, kualitas jepretan yang ada di 7 Plus sama 6 Plus atau 6S Plus itu kalah. Hasil fotonya tuh kalah sama si Redmi ini. Karena ini memang sistem yang udah lebih baru, jauh-jauh ini hape lebih modern. Nah kalau kita lihat dari sisi performanya pun, iPhone itu udah 11-12 sama hape ini ya kan? Performanya lo bisa lihat sendiri, Antutu-nya di 314 ribu ini versi 10 ya. Dan baterainya gede banget, 5000 mAh. Kalau lo beli iPhone yang varian plus sekalipun, jauh dari kata 5000 mAh. So, sesuai kan dengan apa yang gue bilang tadi, budget sama-sama harga di 1 jutaan, under 2 juta. Karena handphone ini memiliki tingkat kewortitan yang jauh lebih worth dibandingkan iPhone. Nah kalau kita lihat di harga yang sama, kalau lo beli varian resmi, lo tuh dikasih skor Antutu cuma 310 ribu aja. Jadi dari sisi performanya aja, iPhone iya udah lembek gitu sama hape ini. Nah sekarang kita ngomongin soal display. Ini sebenarnya apa ya, bukan sesuatu yang something special gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan iPhone, ini menjadi sesuatu hal yang spesial. Gue yakin lo, Apple Fanboy yang lagi nontonin video gak jelas ini pasti ada yang emosian gitu. Ya tapi wajar lah, nama juga Apple Fanboy. Ya harus sepurnalah Apple intinya bagi mereka ya kan. Nah kalau kita bandingkan dengan iPhone, di harga yang sama, lo tuh dikasih layar yang of course masih IPS. Sedangkan Redmi Note 11 ini, ini gue bacain ya speknya. Displaynya, ini udah AMOLED 90Hz ya, 700 nits. Tipikalnya tapi mentok sampe di 1000 nits ya peaknya. Jadi lo bayangin, brightnessnya itu tembus di 1000 nits. Kecerahan layarnya 1000 nits. Dan sini udah ada protection dari Corning Gorilla Glass 3. Dan handphone ini saat gue pegang, memang layarnya tuh minim baret ya. Ya karena pake Corning Gorilla Glass. Beda sama hape 1 jutaan baru gitu. Lo jangan, ya rugi sih lo beli hape 1 jutaan baru. Mendingan lo beli Redmi Note 11 aja udah 1 jutaan tapi dikasih spek kayak gini. Nah, apa spesialnya sih bang spek layar yang tadi lo bacain? Coba lo ingat-ingat ya, ini 90Hz. Seru nih. Gue suka banget baca spek-spek gini kayak iPhone tuh kayak bagaikan langit dan bumi sekarang ya kan. Kayak iPhone tuh apa sih? Kayak lo produk usang gitu. Anjir, kasar banget gue sumpah bilang. Intinya gini ya, lo bisa liat sendiri ya, nitsnya ini 1000 ya. Lo ingat-ingat kecerahan layar Redmi Note 11 ini sampe di 1000 ya levelnya. Coba lo ingat-ingat 1000. Kalau distarain sama iPhone 11, ya jauh. iPhone 11 tuh bakal disikat ya harga berkali-kali lipat dari si Redmi Note 11 ini. iPhone 11 ini kecerahan layarnya hanya di 600an nits. Jadi menurut gue kalah jauh sekali kecerahan layarnya. Lo bayangin, harganya berkali-kali lipat ya. Jadi wajar sekali kalau handphone ini menurut gue worth it sekali buat dipakai daily. Dengan harga 1 jutaan, layarnya lebih bagus dibandingkan iPhone yang harganya berkali-kali lipat dari ini. So, apa counter handphone ini buat ngalahin ini? Ya lo harus beli varian iPhone 11 Pro-nya, itu 1200 nits. Anjir, segila itu ya kan. HP ini menurut gue oke banget speknya. Terus kalau ngomongin soal desain, ini bukan selera semua orang lagi ya. Karena orang Indo tuh suka banget yang kinjis-kinjis, yang mentereng gitu. Kalau ini varian ini warnanya kalem. Dan handphone ini kalau dibandingkan dengan HP-HP yang baru, kita coba bicarain kayak si Vivo V40 Lite. Yang memang pake desain yang fresh banget. Handphone ini agak-agak kayak kurang menarik ya. Cuman, ada cuman ya. HP ini menurut gue jauh lebih worth it daripada mantan flagship. Kenapa? Karena kalau lo beli mantan flagship, yang pertama lo bakal dapet baterai yang boros, yang gampang ngedrain. Karena mantan flagship itu rata-rata umur udah 3, 4, sampai 5 tahun. Dan yang kedua, kalau lo beli mantan flagship, layarnya itu banyak aja masalah. Ada shadow, garis, bla bla bla. Sebenernya Redmi Note 11 ini udah all package. Baterainya besar, tahunnya lebih baru, lebih awet dibandingkan mantan flagship. Layarnya, ya iPhone 11 aja disikat boy. Ya kan, buat ngalahin handphone ini, lo kudu wajib harus pake 11 Pro. Yang harganya berkali-kali-kali-kali lipat dibandingkan HP ini. So, kalau dibandingkan dengan Samsung, gimana bang tingkat kuortitannya? Si produk Redmi yang satu ini jelas. Ya menurut gue, ini 11-12. Balik lagi, sesuai lo sukanya brand mana. Tapi kalau lo nanya masalah fungsi, sebenernya gak terlalu Apple-to-Apple banget. Gue bandingin sama si A50 ini, cocoknya M32 gitu. Cuman M32, somehow menurut gue kayak terlalu, apa ya, ya kayak kurang gitu. Bagian desain belakangnya kayak susah sih gue ngejelasin. Tapi intinya gini, kalau gue bandingin dengan tipikal-tipikal Samsung pada umumnya, itu rata-rata speknya memang untuk spek feature dan lain-lain itu, entah kenapa Redmi itu tidak sepelit Samsung. Ya, tidak sepelit Samsung. Let's say kalau kita lihat dari produk Samsung sendiri, ini lo bisa lihat lensanya aja, itu 3 biji. Ini 4 biji. Gak semua produk Samsung yang harga budget 1 jutaan itu ngasih lensa sebanyak ini. Ya memang gak semua Redmi juga sebanyak ini. Tapi karena pembicaraan kali ini gue lagi bahas Redmi Note 11, why not? Gue bilang seperti itu. Anjay. Nah, kalau dibandingkan dengan kameranya, Bang, kalau dibandingkan dengan kamera Samsung yang harga 1 jutaan, lo lebih worth it, man. Sebenernya gini, gue gak bisa jawab itu secara gamblang. Tapi kalau gue bisa jawab ya, sebenernya ini benar-benar balik lagi sesuai lo sukanya yang mana. Karena bagus enggaknya itu tergantung lagi. Kalau budget 1 jutaan itu, lo gak bisa ngincar, uh, ini lebih bagus-bagus banget. Lalu, buat ngalahin HP ini apa? Gue punya solusi sih. Buat ngalahin si Redmi Note 11 ini, tingkat core titan, menurut gue ada di Poco X3 Pro. Aduh, kok ini Bang? Gue tau ini HP yang viral dengan ketidak-tidak-tidak, ya, ketidakbaikan berita yang beredar, ya kan? Tapi salah satu yang menurut gue bisa ngalahin si Redmi Note 11, nge-contranya ya si Poco ini, Poco X3 Pro ini. Dari sisi performa, kamera, ya, menurut gue ini jauh lebih manyu sih. Lo bisa lihat sendiri skor Antutu-nya di Rp627.000. Ah, long, 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 way. Jauh lebih, performanya jauh lebih good ketimbang si Redmi Note 11. Dan lo bisa lihat sendiri, baterainya juga bogem sekali, 5.160, ada embel-embel, 160 mAh-nya ketimbang si Redmi Note 11. Lalu, kameranya gimana? Kameranya sama-sama lensanya 4, loh. Makanya gue bilang ya, buat nge-contr si Redmi Note 11 ini, benar-benar lo pake si Poco X3 Pro aja, udah, sekelar, kelar gitu. Harganya sebenernya mirip-mirip ya. Lo tinggal ambas ratusan ribu sikit lagi. Lo udah dapet Poco X3 Pro ini, yang menurut gue, ini bukan 1 tahun lagi dipake. Mungkin dipake 2 tahun ke depan, masih oke-oke aja nih HP. Dan kameranya, ini menurut gue kayak, yaudah sih, lo dapetin yang lebih perfect dari sisi performa, otomatis kalau lo buat ngerekam video, ngedit-ngedit, ya jauh lebih enak juga ya kan, untuk pemakaian yang lebih-lebih ekstrim lagi. Contoh kayak lo ngerekam dalam waktu yang cukup lama, ya kan, terus lo ngedit, ya joss lah. Dan layarnya gimana bang? Layar Redmi Note 11 itu kan tadi lo udah bilang, iPhone 11 aja gak bisa ngalahin. Kok si Poco yang belum AMOLED lo bisa bilang bagus? Sebenernya gini loh, kalau budget 1 jutaan tuh, lo gak bisa dapetin semuanya, lo mau layar yang lebih bagus, atau performa, atau kamera, atau baterai gitu. Tapi si Poco ini, ngasih spek memang yang tinggi-tinggi banget, cuman mereka tuh ngasih bahan, kok bahannya ngasih, komponen-komponen yang melakat tuh oke gitu. Ya lo bisa lihat sendiri, display-nya ini enak, nyaman di mata. Meskipun memang belum AMOLED, tapi entah kenapa gue suka juga gitu, sama layar dari si Poco ini. Dan iPhone ini juga sama-sama pake jack audio. Jack audio-nya masih ada, maksud gue ada. Type-C ada jack audio, lensanya sama-sama 4, ya kan. Tapi performanya lebih joss, yang ada di Poco X3 Pro ini. So kalau ditanya lebih worth it mana, sebenernya balik lagi ke budget ya. Kalau lo udah mampu beli si Poco, lo mampu beli si Redmi. Tapi lo mampu beli Redmi, lo mampu beli Poco. Tapi I'm so sorry lah buat iPhone-nya. Buat iPhone di harga yang sama dengan handphone yang lagi kita bicarain ini dari tadi, iPhone tuh gak ada apa-apanya. Buat iPhone ya, yang cuman modal video recording bagus, bah, cuih, 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 cuih. Ya lebih worth it sih. Redmi Note 11 ini kemana-mana. Jujur, buat lo user iPhone 7, coba tulis di kolom komentar, yang lo gak suka dari iPhone 7 tuh apa aja. Coba lo tulis, biar yang lain juga pada tau. Jauh lebih worth it kemana-mana lo beli Android ya. RAM-nya 6GB, baterainya 5000, lensanya ada 4, fitur-fitur kameranya banyak ya. A lot lah. Dan layarnya juga nyaman. Dan kalau lo gak suka produk Redmi, lo juga bisa ambil si Poco-nya yang menurut gue jauh lebih sangar dibandingkan si Redmi. I know, ini banyak trust issue mengenai handphone yang satu ini, tapi, ya, entah gimana ya, susah sih ya. Tapi, ini speknya lumayan gila cuy. Masalahnya, di budget harga 1 jutaan atau under 2 juta.